Ratusan penumpang di terminal domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, kembali mengalami penumpukan. Hal itu akibat dampak aktivitas abu vulkani Gunung Raung di Jawa Timur. Penutupan Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan sejak Rabu siang membuat sejumlah calon penumpang yang akan ke Denpasar melakukan refund dan reschedule penerbangan hingga Kamis esok. Antrean panjang calon penumpang terjadi di loket tiket milik maskapai CityLink di terminal domestik 1C. Akibat ditutupnya Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Di terminal 2, maskapai Garuda Indonesia menunda 16 penerbangan. Sementara di terminal 3, Air Asia dan Lion Air membatalkan sebanyak 23 penerbangan. Alasannya katanya kena gunung letus kan, jadi bandarannya ditutup. Sampai kemana? Tadi informasinya masih belum pasti. Tadi sore katanya bisa buka, tapi aku takut jadi schedule untuk besok. Ditutupnya Bandara itu tidak bisa beroperasi, lalu penerbangan tercancel ya. Tercancel dalam arti tidak akan dilakukan penerbangan terkait dampak gunung.